Intro Setelah heboh, desa siluman terkuat dana desa dipakai bayar hutang Belum usai pengungkapan kasus penyaluran dana desa ke desa siluman atau desa-desa tak berpenduduk Terungkap fakta baru penggunaan dana desa untuk membayar hutang Hal itu terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Bupati Puncak Jaya, Uni Wonda, mengungkapkan sinyalemen itu Seusah ibadah gabungan pada hari Minggu 10 November Dikutip dari keterangan resmi Humas Pemkap Puncak Jaya Bupati menyampaikan teguran keras kepada aparatur sipil negara atau ASN Yaitu kepala distrik dan kepala kampung yang tidak becus untuk mengelola dana kampung Ada indikasi permainan dan praktik pinjam-minjam Dari uang itu dengan bunga yang sangat tidak masuk akal Yang tercium oleh bupati Kepala kampung secara sengaja meninjam uang dan barang ke pihak tertentu Dan bahkan ke kios ataupun ke toko Jadi saat dana desa cair, diharuskan membayar bunga yang tinggi Kata Uni Wonda, menurutnya setelah dana desa cair dari Bank Papua Uang yang turun tidak langsung disalurkan ke kampung untuk pembangunan Tapi untuk membayar berbagai hutang Dia sangat menyesalkan kasus ini Apalagi alokasi dana desa yang disalurkan negara untuk kampung-kampung Termasuk di Puncak Jaya sangat besar Dia mengatakan tahapan perencanaan dan mekanisme penyaluran dana desa sudah betul Namun ada saja celah yang dimanfaatkan oleh para oknum Bercermin dari kasus tersebut, bupati akan meminta pemerintah pusat Menyalurkan dana desa ke Puncak Jaya berupa barang dan bukan uang Ini masih kita selidiki dan ke depan akan saya evaluasi Kami akan berkonsultasi ke Mendagri dan Kementerian Desa PDTT Agar nantinya jangan salurkan berupa uang tetapi berbentuk barang Ujarnya, dia menilai jika dana yang diterima sudah dalam bentuk barang Yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Maka akan mencegah penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi Seperti di dana desa Siloman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!